Nah ini yang paling panjang adalah kerion Halo Assalamualaikum, selamat datang di channel aku Ari Priyanti Jadi di video-video review maskerku yang sebelumnya itu banyak yang bilang Kak review KF94 dong Kak review KN95 dong Dan tentu saja aku udah berbelanja KF94 dan KN95 Jadi sesuai dengan ekspektasi kalian Nah kali ini aku mau swap di haul dulu Empat masker KF94 yang udah aku beli BTW ini kita cuma review sekilas ya Harganya, izinnya, terus secara sekilas itu bedanya seperti apa Tapi kalau misalkan nanti kalian mau review detailnya Nanti aku akan review detail Biasanya akan makan waktu sekitar 5-7 menit per satu masker Jadi gak akan cukup kalau detail 4 masker dijadikan satu video Jadi curhat Oke kita langsung melihat 4 masker KF94 Oke masker KF94 yang pertama adalah kerion Ini aku beli dengan harga 12.999 Udah dapet 10 pieces Jadi per piecesnya sekitar 1.300 Nah yang kedua adalah GSP mask GSP mask ini aku beli dengan harga 7.450 Udah dapet 5 pieces Nah aku tuh seneng kalau masker itu isinya 5 pieces Jadi kalau misalkan zonk kita gak berlama-lama Maka masker zonk itu gitu ya Jadi untuk trial dululah Nah yang ketiga adalah Madam G Yang harganya 22.000 Udah dapet 10 pieces Berarti ini harganya Satunya sekitar 2.200 Nah yang terakhir ini Sebenernya aku pesennya merek Mousen KF95 Mousen Entah kenapa yang dateng itu malah Wimax gitu Wimax 94 Ini aku beli dengan harga 12.999 Per 10 pieces Yaitu persatuannya 1.300 Jadi 1.300 2.200 1.500 1.300 Nah dari awal aku sebenernya Aku udah gak kepengen beli masker yang ini Karena aku yakin Pasti dua ini tuh sama banget Dari harga sama Terus juga Nah ini Ini kayak sertifikat yang kayak Mohon maaf kayak kertasnya kerupuk gitu Aku udah kayak gak yakin gitu kan Tapi kita belum bicara soal kualitas ya Tapi soal selera aku yang gak yakin Dengan masker Yang ada sertifikatnya kayak gini gitu Nah makanya aku lebih pilih Mousen Ternyata Mousen udah dipesen datangnya yang ini Yaudah gak apa-apa kita reviewi mas Tapi nantinya aku akan pesen Mousen lagi Semoga berhasil Dan akan aku review Mousennya Oke langsung aku buka masing-masing masker Jadi yang sebelah sini Carry on dulu BTW ini sekilas ya teman-teman Ini semuanya gak ada Izin mencase-nya Non-medical juga tulisannya Nah tapi yang ini tuh ada dong GSP Kemencase RIAKD lagi Buat kalian yang belum lihat Apa sih bedanya izin masker Dengan berbagai format Kalian bisa cek video aku di atas sini Atau sini Nah buat teman-teman juga Yang udah sering nonton video masker aku Pasti udah tau kalo aku tuh suka sama GSP ya Karena ini gitu Karena dia ada kemasan kecil Terus dia ada RIAKD nya juga Ini konten tidak dibayar sama GSP Aku tidak kenal Jadi ini bener-bener jujur Preferensi aku kesukaan aku Oke yang ketiga Yang ketiga adalah Madam G Madam G ini Gak ada juga Izin mencase-nya Dan dia gak ada tulisan non-medical juga sih Dan berusnya antibakteri ya Bukan antivirus Oke yang terakhir Yang keempat Pasti gak ada juga gitu kan Karena dia senasib lah Sepenanggungan dengan ini Ini menggunakan sertifikat ini Tapi bukan berarti kualitasnya jelek ya Cuma preferensiku Selera aku Aku kurang suka masker yang kayak gini Mendingan gak usah sertifikat-sertifikat lah Udah langsung aja ada Izin mencase-nya udah pasti gitu kan Oke mau langsung aku buka Oke udah aku keluarin Semua masker KF94-nya Kita langsung Ini ya Kita zoom Biar kelihatan detail bahannya Nah untuk bahannya sih Kurang lebih semuanya sama ya Kayak totol-totol Berpori-pori gitu Nih Yang GSP sama Madam G Ada emboss-nya Oke kita tumpuk sesuai nomor urutan Buat ngeliat Size-nya Nah ini adalah perbedaan maskernya Aku mau ngasih liat kalian Mana diantara masker-masker berikut Yang talinya paling panjang Nah ini ya Aku ambil yang paling panjang ya Nah ini yang paling panjang Bener gak sih Oke ini yang talinya paling panjang Nah ini yang paling panjang adalah Kerion Yang ini Ini talinya paling panjang Oke yang sebelah sininya Dan yang talinya paling kecil itu Yang Wimax Ini insya Allah gak ketuker ya Karena yang deket Madam G itu adalah Wimax Yang deket GSP Adalah Kerion Ini GSP Ini adalah kerion Jadi yang kerion ini Yang talinya panjang Yang talinya pendek Adalah Wimax Oke Ya meskipun ini gak signifikan Tapi ketika kalau dipakai di telinga Itu udah pasti kerasa bedanya gitu Ketarik sama gak ketarik Oke ini yang di atas Dekat Madam G Oke Dari lebarnya Oke kalau dari ukuran Itu paling besar di Madam G Ini Kalau yang tiga lainnya Cenderung relatif sama Oke itu dia review singkatnya Untuk review detailnya Terus try onnya Aku coba Terus di bedahnya Nanti aku akan review satu-satu Karena sesuai yang aku bilang di awal Ini hanyalah Review aja sekilas Biar videonya gak lama Oke sampai ketemu di video review aku Yang selanjutnya Assalamualaikum Jangan lupa subscribe Dan aktifkan notifikasi Biar gak ketinggalan videoku yang lain Terima kasih